Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini kita akan aduk cantik Carnuba Wack nih, yang beredar resmi di sini. Pengen tahu bagaimana sih kinerjanya, tanpa katanya. Kalau untuk look-nya sih, keduanya jangan ditanya, sangat cantik. Untuk tampilan sih, wet look-nya Carnuba First Grade, saya rasa masih yang terbaik. Wet-nya benar-benar dalam, nggak kayak oily, yang belepotan look-nya. Sangat terasa, walaupun di mobil terang, kayak kuning nyaris saya. Keduanya termasuk wet-sign, jadi mungkin bakalan cocok juga buat pemakai baru. Karena keduanya, sign-nya sangat terasa ya. Look-nya tidak kalem glowing, kayak colonite. Tapi kedua wax ini tampilannya udah wet-sign, kayak LSP-LSP generasi terbaru. Untuk peserta pertama, yaitu dari Sob 99, Authentic Premium. Wax ini sudah beredar sangat lama. Dulu kalengnya warna merah ya, sekarang jadi warna gold. Bedanya yang baru sekarang lebih durable, plus wet-sign-nya sangat tajam mencolok mata. Kemasan kaleng Sob 99, seperti biasa, sangat bagus dan rapih. Dan keterangannya pasti didominasi bahasa Jepang. Tapi so far, untuk beberapa poin penting sih, masih ada bahasa Inggrisnya. Jadi cukup banyak membantu. Salah satunya ini, yaitu nggak ada komponnya. Mungkin maksudnya tidak ada cleaner atau daya cut-nya ya. Terus, Authentic Wax ini bagusnya dikasih tool kayak Suriken buat buka kaleng dan membersihkan sisa-sisa wax yang tertinggal di sela-sela wax ya. Jadi sangat membantu dan praktis jadinya. Kita harus cari obeng atau poin dulu, karena ada toolnya yang sudah tersimpan apik di kalengnya. Sob 99 juga dikasih busa. Cuma kayaknya busanya nggak terlalu bagus ya. Kurang cocok untuk soft sticky pan, karena terlalu kasar. Untuk hard pastanya warna putih, keras beneran, bukan liquid. Plus, bawahnya ada karetnya. Jadi wax ini bisa disimpan di atas kap mesin atau di atap, biar nggak gampang jatuh. Untuk kemasan, Authentic Premium, bener-bener sangat premium ya. Big Time for Sob 99. Terus, kita bandingkan dengan kardubahnya punya 3D HD 412. Merek yang tergolong belum terlalu lama yang main di Indonesia. Tapi hampir semua line-up profesionalnya beredar di sini dengan harga yang sangat bersaing. Dengan merek besar macam Maguire ataupun Sonek. Untuk kardubahnya sendiri, kalengnya terbilang sangat standar. Keterangan penggunaannya ada di kaleng kemasannya. Dan wax ini sudah pasti ramah dengan lingkungan, karena sudah VOC komplain. Buka tutup kalengnya ini yang bikin ribet, karena kita harus cari obeng atau kuen logam kalau mau waxing. Tidak praktis kayak Sob 99. Tapi setidaknya tutup kalengnya termasuk kokoh, nggak gampang penyok kayak kaleng-kaleng nyakit. Untuk warna waxnya, hard pastelnya, warna kekuningan, dan terbilang wangi nggak bau bensin. Kedua pure wax ini bakal kita uji layaknya pengujian LSP gerapin sebelumnya. Soalnya saya sudah yakin keduanya termasuk durable untuk sebuah beauty wax. Walaupun mungkin tetap nggak setangguh kelasnya Polonight, tapi kita lihat aja nanti. Soalnya berdasarkan pakai keduanya, beberapa minggu di mobil outdoor, keduanya termasuk baik. Jadi kita mulai saja pengujiannya, kita mulai dari penggunaannya dulu. Karena keduanya pastewek, jadi mungkin termasuk LSP yang sangat tidak praktis, bukan untuk semua orang. Karena jatuhnya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan spray, bahkan liquid sekalipun. Dan seperti biasa harus digosok-gosokkan hard pastanya sebelum disebarkan ke seluruh bodi. Kemudian seperti memijat, dioleskan ke seluruh bodi, sebanyak 2-3 balik untuk mendapatkan base durability. Full untuk shock 99 termasuk cepat kering, jadi kalau mau pakai, mending pakai per panel aja langsung buffing. Authentic premium juga gampang streaking ya kalau pakai di tempat hangat. Tapi untungnya gampang dihilangkan, tinggal di wipe ulang aja udah kelar. Sedangkan untuk 3D HD lebih lambat keringnya, masih bisa 2-3 panel baru di buffing. Dan proses buffingnya pun lebih ringan dan enak dibandingkan authentic premium. Kemudian kita lanjutkan ke segmen slickness. Dan hasilnya keduanya nggak kerasa slick. Paling kerasa smooth atau halus aja ya, masih enak dipegang kok. Kita uji dengan gliding kan pad aplikator yang beratnya sama dengan pengujian sebelumnya pun. Keduanya sangat-sangat lambat. Hanya saja authentic premium terasa sedikit lebih slick ya dibandingkan kepunyaan 3D HD 412. Kita teruskan ke pengujian gloss. Sayangnya nggak bisa diuji di panel yang bagus ya. Jadi kita nggak bisa lihat limit gloss mentoknya. Kedepannya bakal saya usahakan di panel yang memadai untuk lihat bagaimana kemampuan si gloss kakluba ini mendominasi gloss meter. Walaupun begitu, untuk pengujian ini di panel yang buruk pun tetap kita poles terlebih dahulu ya. Sama dengan prosedur sebelumnya. Akhirnya setelah 1-3 hari curing time, ternyata 3D HD borong semua kemenangan ya. Mutlak tanpa celah. Gloss-nya unggul terus dibandingkan kepunyaan authentic premium. Nggak nyangka 3D HD borong kemenangan mutlak, soalnya glossy authentic premium terbilang sudah sangat bagus dengan sign-nya yang tajam. Gip-nya pun keren abis dengan efek becek kelas atas yang tidak oily. Keliatannya lebih vibrant aja ya punya authentic premium di warna terang. Tapi emang lebih glowing dan sign aja sih hooknya si 3D HD pas dipakai di warna gelap. Dan kerasa lebih enak hooknya si 3D HD ini ketika dilihat sudut pandang 90 derajat atau dilihat di depan mata. Kilapnya benar-benar indah banget. Gak sia-sia keringetan abis pake kedua wax ini. Selanjutnya ke pengujian masking swirl yaitu kemampuan LSP dalam menyamarkan swirl. Yang untuk hasilnya keduanya gak bakal masuk top 10. Kalau ikutan battle top 10, battle masking swirl, soalnya biasa aja ya performanya. Paling 3D HD terlihat sedikit unggul. Keduanya gak terlalu banyak bisa menyamarkan swirl, termasuk standar aja. Cuma kayaknya yang pake wax jipe carnauba first grade ginian atau yang harga 300 ribu gini. Kayaknya gak mungkin juga ya pake mobil polosan yang gak pernah kena poles sama sekali. Pastilah setidaknya udah pernah didetailing, pake light polish, ataupun sering pake cleaner wax. Next ke pengujian heat resistant, kita uji daya tahannya melawan panas 100 derajat celcius. Yang katanya carnauba gak bakal kuat panas. Jadi kita coba uji panaskan kap mesin sampai 100 derajat. Yang hasilnya terlihat gak kerasa sama sekali. 3D HD 412 masih sangat strong, kayak gak kena apa-apa. Water repellentnya masih sangat baik, gak ada kerusakan kecil sama sekali. Begitu juga dengan Authentic Premium yang terlihat masih baik-baik aja. Tidak terlihat ada penurunan performa ya temen-temen. Kemudian kita lihat kemampuan efek daun talasnya. Saya lihat keduanya bagus ya, ciri khas carnauba. Kemampuan water repellentnya sangat baik. Water bindingnya juga termasuk cakep ya. Water sitting atau kemampuan mengurunkan airnya juga tergolong cepat. Hanya aja kepunyaan 3D HD 412 dirasa lebih bagus, terasa perbedaannya ya kelihatan banget. Plus terlihat lebih tahan lama efek daun talasnya. Walaupun setelah dihajar pakai high pressure cleaner, masih aja tetap rapi kemampuan hidropobiknya. Masih bulat-bulat water repellentnya, palingan water sitting agak slow sedikit. Padahal banyak juga ya sealant yang kelar pakai high pressure cleaner, jadi tidak begitu cantik lagi. Bertanda self-cleaning kepunyaan 3D HD dirasa sangat ampuh buat lawan air pump di sini. Oke, kita lihat bagaimana daya tahan beauty karnuba wax ini dalam menghadapi sampo-sampah di sini, yang residunya segunung. Harusnya sih produk buat pro detailing macam 3D HD, daya tahannya lebih baik ya. Dan setelah beberapa kali cuci, ternyata hasilnya nggak tertinggal jauh ya dengan spray wet graphing lokal yang belum lama saya uji. Karnuba 412 kepunyaan 3D HD masih terlihat strong setelah 4 kali cuci, dan makin melambat setelahnya. Beda tipis aja dari sealant ataupun dengan gimmick-gimmick graphing. Begitu juga dengan kepunyaan top 99, nggak jauh-jauh amat ya dengan sealant gimmick-gimmick graphing jaman sekarang. Si Authentic Premium juga tergolong durable walaupun kalah cepat dibandingkan kepunyaan 3D HD 412. Tapi untuk pemakaian harian, daya tahannya tergolong cukup kuat ya, tidak selemah yang ditakuti banyak orang mengenai karnuba wax. Si Authentic Premium ini emang nggak dibekali daya tahannya fuso, tapi setelah ngeliat pengujian, untuk hasilnya malah nggak malu-maluin ya. Saya kira Beauty Wax bakal langsung deplet, tapi setelah sampai 10 kali pencucian pun, 3D HD masih bisa menurunkan air walaupun sudah lambat. Dan bisa mengungguli Soft 99 dengan selisih yang cukup jauh. Dengan hasil begini, kita lihat ya, ternyata daya tahan Beauty Wax ini beda-beda tipis aja dengan sealant. Kemudian ke pengujian terakhir, ke pengujian daya tahan kimia. Mulai dari CF kemarin, pengujian daya tahan kimia, setelah semprot kimia, langsung saya bilas, langsung cuci lagi pakai riset, biar hasilnya benar-benar kelihatan mati, bukan karena terhalang residu kimia. Jadi hasil akhirnya bakal lemot beneran, bukan karena tertutup residu yang kalau kena matahari bakal hidup lagi. Sampai kalau dijemur lama pun, nggak ngaruh lagi dan muncul lagi efek hidropobiknya. Sekalinya muncul lagi pun efek hidropobiknya paling singkat dan water sittingnya pun tetap lemot. Pengujian yang bikir tekor segalanya, karena boros pakai riset, mau nggak mau, biar datanya palit dan LSP mati beneran, bukan karena tertutup residu. Setelah pertama disemprot FPC dan dua buah degraiser merek berbeda dengan konsentrasi 1 banding 4, hasilnya aneh ya, tergolong masih cepat loh turun airnya. Kita lanjutkan ke full strength degraiser pun, tidak terlalu lemot-lemot aja hasilnya. Masih banyak sintetik sealant yang hancur ketika kelar disemprot full strength degraiser. Disini malah kondisi Carnuba Wack dirasa masih belum terlalu lemot ya. Baru pas saya semprot tar remover water base dan dibiarkan selama 5 menit, keduanya baru langsung drop parah. Sudah super lemot turun airnya, dicuci pakai riset pun tidak banyak membantu, dijemur juga nggak ngaruh sedikit pun. Jadi natural wax ini baru hancur ketika ketemu dengan tar remover water base. Tapi pemenang semi-col resist pun jadinya membingungkan ya, soalnya pas awal-awal semprot kimia, authentic premium yang unggul duluan. Sedangkan 3D HD 412 kayaknya kayak mau mati gitu ya, tapi sampai ke ujung pengujian dan pakai tar remover, malah 3D HD 412 yang akhirnya sedikit lebih unggul. Walaupun keduanya benar-benar kepayahan, hampir detlepsi, tapi keliatannya si 3D HD 412 unggul tipis ya. Jadi saya kasih draw aja, karena authentic premium unggul di awal dan hanya kalah tipis di akhir pengujian oleh 3D HD 412. Akhirnya setelah berbagai macam pengujian yang menyedot banyak tenaga, waktu dan biaya, akhirnya bisa kita tarik kesimpulan. Menurut saya, Karnoba Weck belum habis dan belum layak punah. Daya tahan untuk Karnoba kelas atas masih tergolong sangat baik, masih sejajar dengan gimmick-gimmick rapin. Apalagi 3D HD 412 yang ditujukan buat para detailer profesional, jadi gak mungkin lah daya tahannya buruk. Termasuk semi-car resist juga, asal diperlakukan secara benar dengan penggunaan quick detailer after wash yang gak usah high performa ya, yang bakal merubah looks karnobanya. Cukup quick detailer yang lubrikasi dan daya cleaningnya bagus aja untuk mengaktifkan kembali daya proteksinya, yang biasanya sih tertutup oleh residu sampo atau traffic film. Untuk gloss dan looknya pun saya rasa masih terbaik ya, bakal keliatan dan gampang bikin wow di warna-warna gelap. Efek beceknya masih gak ada lawan, apalagi kalau dipake after detailing, Karnoba gini parah keluar warnanya. Serasa pake cet mahal ya, sangat dipwet banget. Minusnya, Karnoba hard pasta kayak gini paling lama aja cara penggunaannya dan termasuk ribet, gak akan cocok untuk semua orang. Tapi dengan daya tahan yang bagus, setara dengan silensi, saya rasa masih sangat worth it kok digunakan sebulan sekali. Oke, kayaknya sudah kepanjangan, kita tutup sampai disini dulu. Maafkan ya bila ada salah-salah kata, sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!